Pemirsa Wali Kota Ambon, Risad Lohonapesi, optimis warga tidak mempersoalkan keputusan kenaikan tarif baru. Wali Kota meminta warga mematuhi tarif parkir baru yang diputuskan pemerintah. Sejumlah juru parkir di kawasan Jalan Dipenegoro, Ambon mulai menggunakan alat hitung waktu untuk menaiki tarif parkir yang baru. Alat ini diperuntukkan untuk mobil yang sedang parkir selama pemberlakuan sistem jam-jaman. Setiap pelat nomor kendaraan roda 4 dan roda 6 yang melakukan parkir akan dicatat kemudian melakukan pembayaran tarif parkir. Namun alat digital ini hanya berlaku bagi kendaraan roda 4 dan roda 6, sementara untuk sepeda motor tidak diberlakukan. Wali Kota Ambon, Risad Lohonapesi, mengatakan pemutusan sistem jam-jaman untuk lima kawasan progresif sudah memenuhi persyaratan. Hal ini dikatakan Wali Kota Ambon usai menggelar upacara syukuran 4 tahun kepemimpinan, Risad Lohonapesi dan Syarif Hadler, yang berlangsung di tribun lapangan Merdeka Ambon Senin pagi. Wali Kota menyampaikan seluruh petugas juru parkir, Jukir, yang ada di Kota Ambon dibekali dengan atribut perparkiran. Mereka juga tidak menagih karcis secara liar, namun dilengkapi dengan seragam dan alat digital, serta kupon biasa yang ditempeli dinas perhubungan untuk sepeda motor. Ia berharap dengan pemberlakuan sistem parkir progresif, maka dapat membantu masyarakat selama memberikan pelayanan membayar karcis. Kalau masyarakat itu tidak ambil, semua cukir ini dapat dipakai dengan karcis, semua itu dibekali. Apalagi nanti kalau pakai progresif, bagaimana dia mau lihat dia punya waktu ya, parkir itu, itu kan dia mesti dari karcis. Misalnya dia 1 jam, kan ditulis itu. Nanti kalau dia lebih dari 1 jam itu dia akan tulis loh, ini 1 jam sekian, apa mesti bayar lebih. Harus ada karcis, kalau masyarakat tidak ambil karcis, itu pertama itu tidak mengedukasi buat para cukir ini. Yang kedua juga itu merugikan bagi daerah, merugikan bagi daerah. Nah, ini upaya kita untuk bagaimana tingkatkan disiplin masyarakat. Kalau di Bali bisa, di Surabaya bisa, di Makassar bisa, saya optimis Ambon juga bisa dari segi disiplin perparkiran ini. Sejauh ini, Lohana Pesi mengakui dinas perhubungan masih memiliki kekurangan yang mulai dibenahi. Sehingga dengan kekurangan yang ada, mereka optimis perlahan-lahan dapat dibenahi. Joshua Gaya, Moluka TV